Nah, sekarang kita lanjut nomor tiga. Soalnya, manakah diantara negara-negara berikut yang termasuk negara industri baru? Nah, negara industri baru ya. Apa sih yang dimaksud dengan negara industri baru? Jadi, negara industri baru itu negara yang perkembangannya hampir menuju seperti negara maju dan telah melampaui perkembangan negara berkembang. Jadi, negara industri itu tidak bisa dibilang negara maju. Seperti itu. Jadi, boleh letakkan di sini. Nah, antara negara maju dan negara berkembang, negara industri baru, nation new industrial country. Nah, ini adanya di sini di tengah-tengah. Jadi, perkembangannya dia sudah melewati negara berkembang, namun belum sampai pada perkembangan negara maju. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Yang termasuk negara industri baru. Indonesia, Tiongkok, dan Kanada. Nah, ini Kanada bukan ya. Kanada itu merupakan negara maju. India, Nauru, dan Brazil. Nah, ini Nauru itu bukan negara miskin. Bukan negara industri baru dan bukan negara berkembang. Jadi, dia masih miskin negaranya. Lalu, ada Solomon, India, dan Indonesia. Nah, Solomon itu merupakan negara miskin. Lalu, ada Meksiko, India, dan Afrika Selatan. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat yang E, Tiongkok, Singapura, dan Iran. Bukan ya. Singapura ini merupakan negara maju. Nah, makanya jawabannya yang D, ya.